Seluruh masa dikenal sebagai perusahaan sekuritas yang aktif menggandeng universitas, sekolah tinggi, komunitas, dan berbagai institusi di dalam negeri, MNC Sekuritas juga bergerak cepat menangkap peluang di luar negeri, salah satunya dengan menggandeng BIMP Securities untuk menggarap pasar investasi syariah di Malaysia. Pusatnya perkembangan pasar investasi syariah di kawasan ASEAN membuat PT. MNC Sekuritas membidik pangsa pasar potensial di negeri jiran Malaysia. Hal itu diakukan sebagai upaya ekspansi perserawan di kawasan regional. Dari ratusan perusahaan sekuritas di Indonesia, hanya ada 12 sekuritas yang memiliki syariah online trading system dan telah memperoleh sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. MNC Sekuritas telah memiliki online trading syariah bernama MNC Trade Syariah yang baru saja diluncurkan bulan Ramadan tahun ini. Dengan melihat peluang tersebut, MNC Sekuritas menggandeng BIMP Securities yang siap menangkap peluang pasar investasi syariah di Malaysia. MNC Sekuritas dan BIMP Securities menyepakati kerjasama strategis dengan mengintegrasikan sumber daya di negeri masing-masing untuk meningkatkan jangkauan di pasar regional dan global. Jadi kami berharap bahwa investor di pasar modal Indonesia lebih punya banyak pilihan untuk investasi tentunya di Malaysia dan sebaliknya. Di Malaysia juga bisa punya keempatan untuk investasi di Indonesia. Penandatanganan MOU antara MNC Sekuritas dan BIMP Securities dilakukan oleh Chief Executive Officer BIMP Securities Rashid Ismail dan Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Melina. Diharapkan kerjasama ini dapat memberikan akses kepada nasabah BIMP Securities untuk berinvestasi dalam 335 pilihan saham syariah dari total 559 saham perusahaan tercatat di BIMP melalui MNC Trade Syariah. Dan sebaliknya, nasabah MNC Sekuritas memperoleh akses untuk berinvestasi saham syariah di Bursa Malaysia Securities Berhad. Sebelumnya, MNC Sekuritas telah menjalin kerjasama eksklusif dengan perusahaan sekuritas asam Vietnam, BOW FIET Joint Stock Company pada Oktober 2016 lalu. Kerjasama terkait pengembangan bisnis pialang di kedua negara tersebut dijalin untuk memanfaatkan makin terbukanya pasar investasi regional pasca implementasi masyarakat ekonomi ASEAN. Peniputan MNC Media memberitakan.